Halo teman-teman, selamat datang kembali di kamar MJ, aku teman-teman, saya akan kembali bermain bukan kembali bermain sih, tapi saya akan kembali review game android yang mungkin kalian penasaran seperti apa gameplay dan tampilannya, jadi yang akan saya review kali ini adalah Assassin's Creed Rebellion, jadi Assassin's Creed Rebellion ini adalah game Assassin's Creed dengan stealth dan gameplay yang unik dan grafiknya juga lumayan, storynya juga bisa dibilang itu bagus dan untuk gameplaynya sendiri menurut saya unik, saya belum pernah memainkan game yang seperti ini ini dia seperti turn-based, hanya saja ada sistem stealthnya, dimana banyak fitur-fitur yang mungkin belum pernah kalian coba di game sebelumnya ya, jadi seperti apa sih gameplaynya, jadi langsung aja jadi misalnya kalian ingin memainkan Assassin's Creed Rebellion ini, kalian bisa langsung aja ke deskripsi linknya ada saya sertakan di situ untuk mendownload, kemudian untuk total size-nya itu sekitar 577 MB oke ya, jadi nggak sampai 1GB untuk game dengan grafik dan gameplay yang unik, ini cocok banget untuk kalian coba dulu, mainkan dah, dan kalau kalian perasaan seperti apa gameplaynya, langsung aja kita coba ya, disini jadi ini ceritanya yang mengambil di Spain abad ke-15, tokoh utam bukan Ezio sih nanti, ini cuma di awalnya ya teman-teman ya oke, nah disini nanti setiap kita bermain itu dia ada itu, ada objektifnya ya, ada tugasnya dan disini bisa kalian lihat, ya jadi kita itu akan ke kanan, cuma dia, kita tinggal klik aja teman-teman, nah klik habis itu kita pilih mau actionnya yang mana ya, disini ada action yang kalian lihat kalian lihat sendiri di bagian tengah, itu ada 95% ya, 95% itu adalah action yang akan kita lakukan, jadi coba kita klik nah dia lompat ini gameplaynya scrolling side kayaknya ya, yang dari kanan ke kiri gitu, nah terus untuk berantemnya juga terbilang unik ya jadi kita masuk ke pintu situ, nah disini kita nggak main pukul teman-teman, tapi ada pilihan untuk assassinate ya jadi nanti itu dalam game ini sendiri itu ada karakter-karakternya terbagi macam-macam ada assassin, ada bagian fighter, dan ada yang bagian disarm, disarm itu untuk membuka atau mengamankan ranjau teman-teman ya nah ini kan ya, klik disitu nanti dia lompat, dia lompat sendiri teman-teman, jadi kita nggak usah ini, ngendaliin ya dan ini ada kemungkinan gagal ya, tapi karena ini tutorial kayaknya nggak mungkin gagal nih ya ada tadi yang kalian lihat itu yang 95% misalnya, nah misalnya kayak gini ya kita masuk sini, kita coba lompat nah itu ada gagal nih, karena 95% aja nggak 100% kan ini assassin, nanti kalau misalnya gagal dia manual teman-teman, jadi hand-to-hand combat oke jadi ini misinya ya, jadi misinya itu kita disuruh menguping gitu kan saya lupa juga ini nggak terlalu ini, tapi ceritanya ini bagus sih kalau misalnya kalian mau ikutin gambarnya juga chibi-chibi gitu ya, jadi kesan seramnya hilang gitu ya, pudar jadinya assassin chibi gitu loh nanti tokoh yang kita dapet itu aguilar ini teman-teman ya, mission complete ya jadi untuk, karena ini masih tutorial jadi ya di awal aja gitu kan, nah sekarang kita coba coba ini lagi jalanin lagi kira-kira apa aja sih yang mungkin bisa saya tunjukkan di first impression ini ya jadi kalau misalnya kalian udah ngeliat, oh bagus nih, ya udah langsung download tapi kalau misalnya kalian ingin melihat gameplaynya lebih lanjut bisa nih dilanjutin dulu disini ya kan ya oke ini markasnya nih, nah kita ditinggal sama si aguilar dan itu satu orang name your brotherhood mungkin apa ya oke ya terus ini nanti kita dapat ini teman-teman animus data cubes jadi ini untuk membuka hero gitu ya jadi disini ada seperti gachanya dimana kalian bisa ngebuka gacha buat nge-unlock hero nah disini kita dapet aguilar ya nah disini ada tingkat kelangkaannya itu ya du rare jadi lumayan langka ini diatasnya common ya kemudian itu shadow kemudian assassination itu rollnya assassination teman-teman ada satunya nanti kita akan dapet ini kita buka lagi ya itu recruit common enforcer DPS jadi DPS ini tipe ini tipe petarung ya nah kita akan jalankan misi jadi kita akan coba untuk menjalankan misi dengan dua orang tadi kan satu orang aja sekarang kita akan coba jalankan misi dengan dua orang nih kita pilih nah jadi kalau misalnya dia lebih dari satu kayak gini kita bisa pilih orang teman-teman tapi kita disuruh tarik ya tarik tuh nama orangnya tarik kekak pakai kill cuma satu orang aja yang bisa masuk dalam ruangan jadi siapa yang kita pilih itu yang bakalan maju ya nah ini kebetulan si tarik ini keahliannya DPS jadi ahli berantem nah habis itu kita tadi udah pilih tarik ya sekarang kita pilih Aguilar karena dia ada panjat-panjatnya kayak gitu kalau saya tarik itu enggak ini nah ini adalah penjelasan untuk shadow assassination roll ya jadi disini bagus untuk menghindari lawan gitu ya dan menghindari combat dan melakukan assassin teman-teman nah disini kita bisa pilih saya mungkin akan pilih yang 5 nah ini kita tinggal pilih yang assassin adapt kalau misalnya dia gagal nanti dia bakalan nano aduh jotos teman-teman nah ini kita pilih lagi ya kalau misalnya pilih si tarik nih kayak gini ya dia bakalan gagal kalau misalnya coba melakukan atraksi jadi mending pilih ini aja ya ini kita langsung pilih assassination aja ya disini cari yang anu lah cari yang kemungkinannya lebih tinggi set ya jadi itulah tugasnya assassin ya jadi untuk gameplaynya ini seperti yang saya bilang itu unik teman-teman kita masuk habis itu kita nah biasanya kalau di akhir cerita tuh udah lambang crash-nya assassin crash-nya assassin ya itu biasanya tam anu nih lambang kalau gameplaynya tuh udah mau selesai misinya udah selesai tuh objektifnya satu-satu kita udah menyelesaikan misi ini mission complete terdapat tiga bintang ya jadi setiap game RPG kayak gitu ya kalau misalnya kita menyelesaikan misi kan dapat hadiah nah ini kita ada pilihan kembali ke HQ atau headquarter atau markas ya jadi maskar markasnya itu adalah tempat yang kayak masjid tadi ini nah iya kayak gini nah ini kita bisa naik level juga itu kalau kita naik level hero-nya ningkat teman-teman bukan hero-nya sih maksudnya kepemilikan hero-nya bisa lebih banyak gitu ya nah disini kita bisa building room nah ini contohnya kita kan lagi ngebangun nih ngebangun training room ya disini nanti kita pilih aja dimana tepatnya kan ya terus itu untuk berlatih tuh ya kita tinggal pilih orang tuh pakai codex train nah nanti tuh latihannya sendiri tuh ada jamnya tuh nah untung ada skip for free ya jadi gak terlalu lama nah disini kita pilih bisa pilih objektif lagi itu untuk kan mau ngumpulin apa objektif-objektif atau misi-misi yang udah kita dapetin ini shop-nya itu kita bisa open nano ya dna fragment ya kalau misalnya setiap hari itu ada yang gratis tapi mungkin nano ya yang biasa kayak common atau rare paling dapetnya gitu kan tapi kan gratis nah ini kemudian role yang ketiga yang saya bilang tadi yaitu specialist disarm ini gak hebat dalam berantem gak hebat juga dalam assassination tapi dia jago ini teman-teman jago buat apa misalnya ada jebakan gitu kan misalnya ada jebakan itu bisa di apa namanya bisa di kendalikan sama dia misalnya ada bom itu bisa di diamankan lah istilahnya kayak gitu ya nah ini tampilan map-nya sendiri gitu kan nah sekarang kita akan coba nih coba ini coba gameplaynya si yang ini seperti apa ya gameplaynya si specialist ini kayak apa sih nah ini kita udah dapet mesin adjektifnya still resources nah disitu kelihatan ya disitu ada kelihatan ada ini teman-teman ada jebakan jadi kita pilih hamil aja dulu nah kita coba masuk sana nah ini adalah penjelasannya ya nah ini kita bisa tapi ini ya disarm ini bisa gagal loh oke ini ngapain ini ya lost initiative tuh ya seperti yang saya bilang ya jadi dia nggak terlalu jago kalau berantem oke ini sisa dua orang pakai si Anu aja pakai si Tarik aja kayaknya ya kita masuk oke Tarik silahkan hajar ini dulu sip ini turn base jadi dia nggak bakal ngeroyok kita gitu ya aduh ada miss-nya lagi ya kan nah sisa sekarang satu lawan satu ini terus setiap serangan itu juga ada cooldownnya teman-teman dan setiap skillnya sih sebenarnya ada penjelasannya ada misalnya tipe damage ada tipe swift dan lain-lainnya mungkin nanti kedepannya akan saya coba bahas lagi tapi mungkin ini aja dulu untuk gameplay dan gameplay dan apa ya story-nya mungkin ya jadi kita habisin dulu deh baru kita sudahin ini oke teman-teman ya misi ini udah komplit jadi kurang lebih itu aja untuk showcase gameplay dan tampilan dari Assassin's Creed Rebellion jadi misalnya kalian ingin mencoba memainkan game ini langsung aja itu ada di deskripsi link downloadnya silahkan kalian coba download disana ya mungkin saya lanjutin lagi dan mungkin aja enggak kalau misalnya kalian mau dilanjutin lagi ini tulis aja di kolom komentar kalau enggak yaudah ya itu aja terima kasih udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati